Ya Assalamualaikum teman Kali ini saya berada di Karawang Untuk berjiarah ke makam Sheikh Kuro Atau Sheikh Kuro Tulain Atau Sheikh Hasanuddin Atau Sheikh Mursadatillah ya teman Menurut naskah Purwakat Saruban Negari Sheikh Kuro adalah putra ulama Besar perguruan Islam dari negeri Campa Yang bernama Sheikh Yusuf As-Saudik ya teman Dan jika ditarik Nah saatnya Sheikh Kuro masih keturunan Dari Saidina Hussein bin Saidina Ali Rodiaullahu Anhu dan Saidina Patimah Ajahra Putri Nabi Muhammad SAW ya teman Dari keturunan Diyah Kirana Ibunya Sheikh Kuro Dikisahkan sebelum berlabuh di pelabuhan Karawang Sheikh Kuro datang ke pelabuhan Muarajati di daerah Cirebon ya teman Pada tahun 1338 Saka Atau tahun 1416 Masehi Sementara Sheikh Nurjati Mendarat di Cirebon pada 1342 Saka Atau pada tahun 1420 Masehi Atau 4 tahun setelah kedatangan Sheikh Kuro Jadi bisa dibilang Sheikh Kuro adalah Waliullah pertama yang menyebarkan Islam di Tanah Sunda ya teman Bahkan mungkin di Pulau Jawa ya teman Kedatangan Sheikh Kuro di Cirebon Disambut baik oleh sah bandar atau penguasa pelabuhan Warajati yang bernama Kigedeng Tapa Waktu itu ya teman Setelah sekian lama menyebarkan Islam di Cirebon Akhirnya diketahui oleh Raja Pajajaran yang bernama Anggal Arang waktu itu Dan Anggal Arang mengutus Utusannya untuk mengetahui misi dari Sheikh Kuro ini ya teman Dan ketika utusannya menghadap Sheikh Kuro Sheikh Kuro berkata kepada utusan Anggal Arang Bahwa kelak dari keturunan Raja Pajajaran Akan ada yang menjadi Waliullah Meneruskan perjuangan penyebaran agama Islam ya teman Dan ucapan Sheikh Kuro menjadi kenyataan atau terbukti Karena muridnya yang bernama Nyai Subang Larang Atau anak Kigedeng Tapa yang dititipkan Sewaktu beliau meninggalkan Cirebon Menikah dengan Raden Pamanah Rasa Atau Prabu Siliwangi yang saat itu menjadi Raja Pajajaran Dan mempunyai putra Raden Walang Sungsang Nyai Mas Rara Santang dan Raden Kian Santang ya teman Raden Walang Sungsang menjadi penyebar agama Islam di wilayah Cirebon Dengan sebutan Pangeran Sakarabuana Dan Nyai Mas Rara Santang mempunyai seorang anak Yang kelak menjadi Waliullah Bernama Sarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati ya teman Dan Raden Kian Santang sendiri menjadi penyebar agama Islam Di wilayah Petar Sunda Yang begitu banyak cerita menceritakan tentang perjalanan beliau ya teman Ya demikianlah sekilas tentang siapa Sekuro dan peranannya dalam penyebaran agama Islam yang begitu besar ya teman Ya kita akan memasuki makbar beliau dan bertawasul bersama pejiarah lain Karena kebetulan hari ini terhitung ada 5 bis di luar ya teman Pejiarah datang dari mana-mana makam ini gak pernah sepi selalu ramai Karena saking berpengaruhnya dan begitu besarnya jasa Sekuro dalam penyebaran agama Islam ya teman Ya kita akan memasuki makbar beliau ya teman Terima kasih telah menonton Terima kasih. 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 Terima kasih.